Pendekar Penyebar Maut Jelit 35 Yap C. Ukiat menatap sahabatnya itu dengan perasaan kasihan. Apalagi jika ia mengingat sahabatnya itu tidak mempunyai keluarga sama sekali. Lo Jin, kalau kau suka, marilah kita pergi bersama-sama ke pertapaanku itu. Maukah kau akhirnya kakek jangkung? Itu berkata, sungguhkah ajakanmu ini, loheng wajah yang pucat itu mendadak menjadi merah berseri-seri kembali. Tentu saja, kenapa tidak? Bukankah aku menjadi tidak kesepian lagi dalam masa-masa yang suram itu? Kedua kakek itu lalu berpelukan. Tapi biarlah kita tunggu kesemuhanmu dahulu. Selain kita harus menyelesaikan semua urusan di sini, perjalanan itu juga amat jauh, Yap C. Ukiat menggenggam tangan sahabatnya. Demikianlah, ternyata ada juga secuil perasaan manis dalam kepahitan yang mereka reguk di hari tua mereka itu. Dan perasaan itu sungguh sangat membahagiakan hati mereka, sehingga segala macam kesuraman yang menyelimuti hati dan pikiran mereka menjadi hilang, tersapu bersih oleh kegembiraan dan kegairahan mereka dalam menghadapi masa depan. Sementara itu begitu keluar dari halaman gedung Kim Leong Tiaw Kiyok, Shin Yang Kun segera dikagetkan oleh kedatangan seseorang yang tak disangka-sangkanya. Orang itu muncul begitu saja dari kerumunan orang yang bubaran dari menonton peristiwa di halaman gedung Kim Leong Tiaw Kiyok tadi. Topi bambunya yang lebar dan menutupi hampir seluruh kepalanya itu cepat mengingatkan pemuda tersebut kepada si pemakaiannya. Apalagi caranya membawa tongkat besi yang hanya diseret begitu saja di atas jalan itu. Ah, kakek peramal. Mengapa kau juga telah sampai di sini pula Shin Yang Kun menyapa lebih dahulu? Oh, cuma kebetulan saja. Saya memang selalu berputar-putar untuk mencari iangganan. Dan saya segera tertarik ketika terjadi ribut-ribut di sini tadi. Wah, saya benar-benar tak mengira kalau cuan muda mempunyai kesaktian demikian hebatnya. Padahal lawan cuan muda tadi ada iah Yap Chukiat, jago tua keturunan Shin Kun Butek yang hidup pada zaman seratus tahun lalu. Tanda petik. Yap Chukiat. Maksudmu yaploh ciampu ayah dari Hang Lui Kun Yap Kiong Li itu Chin Yang Kun berseru dengan kagetnya. Benar. Eh, apakah cuan muda tidak mengetahminya? Pemuda itu cepat menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku sama sekali tidak peduli dengan siapa aku berkelahi tadi, sehingga aku tidak tahu siapa dia. Aku hanya mengagumi ilmu silatnya yang hebat luar biasa. Mereka bercakap-cakap sambil berjalan ketika tiba-tiba. Hei, kek, kudaku. Aku lupa membawanya kembali Shin Yang Kun berseru. Tapi ketika pemuda itu hendak berbalik kembali, tangannya segera ditahan oleh kakek peramal itu. Tak usah repot-repot. Sebentar juga kuda itu akan datang sendiri kakek itu berkata sambil tersenyum. Ahaha, kakek ini. Masakan kuda itu bisa lepas dari kandang dan mencari aku ke sini. Shin Yang Kun membantah sambil membalikan tubuhnya, untuk mengambil kudanya kembali. Eh, etuan muda tidak percaya kepadaku? Sudahlah, kek. Kau tunggu saja aku di sini, sebentar aku akan kembali mengambil kudaku dahulu. Kuda itu dimasukkan ke dalam kandang dan penjaganya tidak tahu kalau aku pulang, padahal semua orang yang berada di dalam gedung itu sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Tak seorang pun yang akan memperhatikan kudaku itu. Tapi baru selangkah pemuda itu berjalan, dari arah gedung Kim Leong Tiao Kiok berderap seekor kuda mendatangi. Bulunya yang hitam legam itu tampak mengkilap ke biru-biruan terkena sorot iampu jalanan. Dan kuda itu segera meringkik panjang ketika melihat Shin Yang Kun. Kaki-kakinya yang ramping panjang itu cepat berhenti begitu tiba di samping pemuda itu. Seorang iaky laki yang dikenal oleh Shin Yang Kun sebagai penjaga yang tadi mengurus kudanya segera turun dari punggung kuda itu. Cuan Yang Cuan lupa membawa kuda ini kembali. Hampir saja dia mengamuk di kandang kuda tadi, penjaga itu melapor seraya menyerahkan kendali kuda itu kepada Shin Yang Kun. Terima kasih. Aku memang lupa dan bermaksud kembali ke sana tadi, pemuda itu menyatakan perasaan terima kasihnya. Setelah penjaga itu kembali, Shin Yang Kun memeriksa buntalan yang ia taruh di atas pelananya. Semuanya masih utuh, baik pakaian maupun uang pemberian liut tuakonya. Dan pemuda itu lalu mengeluarkan baju luarnya yang panjang. Dan lebar, kemudian dikenakannya di atas bajunya yang sobek agar tidak kelihatan dari luar. Mengapa tidak Cuan lepaskan saja baju yang robek itu? Cuan muda kakek peramal itu bertanya. Shin Yang Kun kaget. Wajahnya mendadak menjadi merah. Pertanyaan itu sungguh tak terduga, tapi benar-benar membuat pemuda itu tersipu-sipu malu. Ah ini, ini, aku cuma tak enak hati untuk berganti pakaian di jalan raya begini, jawab pemuda itu terbata-bata. Oh haha, benar. Bodoh benar aku kakek itu berkata sambil mengetuk-ngetuk dahinya sendiri. Belum juga mereka berjalan, dari gang kecil di dekat mereka berderap dua ekor kuda dengan kencangnya, keluar menuju jalan raya. Begitu mendadak kedatangan mereka sehingga mengagetkan si cahaya biru. Kuda mustika itu meloncat mundur kemudian menyepahkan kaki belakangnya keras-keras ke samping, persis ke arah para pejalan kaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Tentu saja peristiwa yang sangat mendadak itu benar-benar mengejutkan Shin Yang Kun dan kakek peramal itu. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba menghentikan olah si cahaya biru, terutama Shin Yang Kun yang merasa menjadi pemilik kuda tersebut. Pemuda itu melesat cepat menyambar kendali kuda itu, sementara kakek peramal melesat ke tengah jai'an untuk menjaga segala sesuatunya. Tapi sebelum kudanya berhasil melaksanakan niatnya atau rencananya itu, tiba-tiba kuda tersebut melambung tinggi ke udara bagai dihempaskan oleh badai atau topan secara mendadak. Dan kuda itu kemudian jatuh ke arah, dua orang penunggang kuda yang baru keluar dari gang kecil tadi. Tanda seru. Semua orang yang kebetulan menyaksikan kejadian itu menjerit kaget, tidak terkecuali Shin Yang Kun dan kakek peramal. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan kuda itu tiba-tiba terlempar ke udara. Sekilas mereka hanya melihat seorang kakek tua menghibas-ngibaskan lengan bajunya, persis di tempat di mana kuda itu tadi menyepak dan terlempar ke udara. Beberapa orang pejalan kaki tampak menggeletak kaget di sekitar tempat kakek tersebut berdiri. Shin Yang Kun melongot, begitu pula halnya dengan si kakek peramal. Kejadian tersebut berlangsung demikian mendadak dan mengagetkan sekali, sehingga tak ada kesempatan sama sekali bagi mereka untuk menyelamatkan kuda itu atau si penunggang kuda itu. Sekilas mereka mendengar ringkik ketakutan si cahaya biru. Tetapi selagi semua orang berputus asa melihat kejadian itu, kedua orang penunggang kuda yang hendak tertimpa bencana tersebut tiba-tiba membuat sebuah kejutan besar yang mengundang kekaguman semua orang. Secara serentak mereka melejit dari punggung kuda masing-masing, menyongsong kedatangan si cahaya biru dengan keempat tangan mereka, lalu membawanya turun ke tanah perlahan-lahan. Begitu indahnya gerakan mereka dan begitu hebatnya kekuatan tenaga mereka, sehingga semua kejadian itu bagaikan sebuah pertunjukan akrobat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Semua kejadian yang diceritakan secara panjang lebar itu sebenarnya hanya berlangsung dalam sekejap metu atau beberapa detik saja. Dan ketika semuanya telah selesai, orang-orang yang melihat pun masih termangu-mangu bagai patung di tempat masing-masing. Barulah semuanya menjadi sadar tatkala terdengar umpat dan caci maki kakek tua yang sedang mengebut-ngebutkan lengan bajunya itu. Bangsat! Binatang goblok tak tahu aturan! Masa kan seenaknya saja mau menaruh kaki di dahiku? Huh, keparat! Apa kiranya aku ini bininya? Kurang ajar! Semuanya memandang orang tua yang sedang marah-marah itu. Pecheng Lilojin tiba-tiba kedua orang penunggang kuda itu menyapa orang tua tersebut dengan suara kaget. Dan orang tua yang baru saja melemparkan si cahaya biru ke udara itu mengerutkan keningnya. Badannya yang agak bungkuk itu sedikit mendoyong ke depan, sementara kepalanya yang berambut putih itu sedikit miring ke samping karena melirik ke arah dua orang penunggang kuda itu. Matanya yang sudah berkeriput dan sangat sipit itu tampak berkedip-kedip, seakan-akan sedang berpikir dengan keras. Tiba-tiba orang tua yang tidak lain adalah Pecheng Lilojin itu tersenyum geli. Bangsat, ku kira siapa, hehehe. Tak taunya siang kau tesih, dua utusan agama, dari aliranmu kau, orang tua itu menjawab senaknya. Benar, Lojin, kamilah yang datang, kedua orang penunggang kuda itu mengangguk. Lalu keduanya menoleh ke arah kakek peramal yang kini telah berdiri di dekat Chin Yang Kun. Dan, selamat bertemu lagi, Toat Beng Jin. Chin Yang Kun terperanjat. Sedetik pemuda itu menjadi bingung, serta mengira dua orang itu sedang bertelakar atau memperolok-olokannya. Tapi sekejap kemudian wajahnya menjadi merah ketika kakek peramal itu membuka topi lebarnya. Selamat bertemu dan selamat datang Bong Taisih, Leng Taisih dan Pecheng Lilojin kakek peramal yang tidak lain adalah Toat Beng Jin dari aliran Im Yang Kau itu menyapa orang-orang itu. Hei Toat Beng Jin. Chin Yang Kun tertegun pula. Haha, benar, Yang Hyante. Maaf, aku telah membuatmu bingung untuk beberapa saat lamanya. Chin Yang Kun tersenyum kecut, teringat akan perjumpaannya yang pertama kali dengan kakek itu. Dahulu kakek itu juga menyamar sebagai kakek pikun yang bodoh dan menangis kalau dibentak-bentak. Dan kakek itu kemudian membungkukan tubuhnya. Marilah Cui semua. Saya memang mendapat tugas untuk melihat-lihat kedatangan Cui. Sekarang marilah saya antar ke gedung kami, Taisih Ong sudah menantikannya sejak tadi sore. Hahaha, jadi surat yang kami kirimkan itu sudah sampai di gedung pusat Im Yang Kau Bong Kim Chu melangkah ke depan Toat Beng Jin dengan air muka berseri-seri. Orang tua yang pintar meramal itu tersenyum. Tentu saja. Kalau belum, masakan saya diberi tugas menyongsong kedatangan saudara Bong di sini? Tapi, tak enak juga rasanya hati kami mengirimkan surat itu. Kami takut sahabat-sahabat kami dari Im Yang Kau tidak setuju dengan maksud kami itu, padahal kami juga sudah telanjur mengundang Put Cheng Li Lo Jin segala. Hahaha, kenapa mesti sungkan-sungkan pula tiba-tiba Put Cheng Li Lo Jin tertawa dan menyahut perkataan Bong Kim Chu. Asal semuanya itu cocok dengan hati kita HMM. Peduli amat dengan pendapat orang. Seperti juga dengan aku sekarang ini. Karena ku rasakan maksud Bong Lo Heng untuk mempertemukan kita itu sangat baik, maka aku pun lantas datang. Habis perkara. Semuanya tersenyum memandang ketua aliran Bing Kau yang terkenal karena tidak mengindahkan tata Keru itu. Tapi tak seorang pun menyahut ucapan Put Cheng Li Lo Jin tersebut. Bagaimanapun kurang sopannya orang tua itu dalam setiap penampilannya, semuanya sudah maklum dan mengerti, sehingga seperti yang selalu terjadi mereka pun cuma tertawa dan tak mempedulikannya lagi. Betul sekali ucapan Bing Kau Chu itu. Seluruh warga Imbi yang kau benar-benar amat kegembira dan menghargai sekali maksud Bong Lo Heng itu. Malah kami merasa bangga dan berterima kasih karena Bong Lo Heng telah menunjuk tempat kami sebagai ajang dari pertemuan itu. Nah, apalagi yang perlu diragukan Toat Beng Jin memberi keterangan. Kemudian katanya lagi, malah sekarang akan saya perkenalkan kepada saudara-saudara sekalian, seorang sahabatku kami, yang memang sengaja kami undang untuk menyaksikan jalannya pertemuan kita nanti. Nah, perkenalkanlah. Saudara Yang Kun. Seorang pendekar muda yang kelak atau sebentar lagi tentu akan menggeser ketenaran orang-orang tua tidak berguna seperti kita ini. Bong Kim Chu, Leng Xiao dan Put Cheng Li Lo Jin menatap Chin Yang Kun dengan dahi berkerut. Mereka melihat pemuda tinggi jangkung berparas tampan itu dengan perasaan ragu dan kurang percaya pada kata-kata Toat Beng Jin. Beberapa saat lamanya mereka tidak menjawab ucapan tokoh LM Yang Kau tersebut. Mereka masih sangsi, apakah orang tua itu berkata sebenarnya ataukah hanya ingin berolok-olok saja dengan mereka? Sementara itu kata-kata yang diucapkan oleh Toat Beng Jin tadi benar-benar sangat mengejutkan Chin Yang Kun. Belum juga hatinya yang baru saja diderah oleh kejutan bertubi-tubi itu menjadi tenang kembali, kini sudah dihantam lagi dengan kejutan lain yang dibuat oleh Toat Beng Jin, yaitu undangan untuk menyaksikan atau menjadi saksi pertemuan besar tiga golongan aliran kepercayaan ternama di saat itu. Lociampua, kau, kau jangan bergurau. Xiao Teh masih banyak urusan, masakan Xiao Teh dapat, eh, berani. Menjadi saksi pertemuan antara tokoh-tokoh persilatan tingkat tinggi seperti, seperti Lociampua semua ini? Masakan Xiao Teh sudah demikian tak tahu diri dan demikian gilanya pemuda itu berseru dengan suara gagap dan penasaran. Kerut-merut didahi Bong Kim Chu dan Leng Xiao semakin rapat dan banyak, berkali-kali kedua tokoh Mokau itu menatap Toat Beng Jin dan Chin Yang Kun berganti-ganti. Di dalam hatinya kedua tokoh Mokau itu semakin bingung dan tak mengerti apa yang sebenarnya hendak dilakukan oleh Toat Beng Jin tersebut. Dan Toat Beng Jin sendiri memang mempunyai keperluan atau rencana khusus terhadap Chin Yang Kun. Tokoh LM Yang Kau ini tak mungkin melepaskan kesempatan bagus tersebut. Yaitu kesempatan untuk membawa Chin Yang Kun ke gedung pusat aliran Im Yang Kau. Seperti telah diketahui bahwa beberapa orang tokoh Im Yang Kau telah mendapatkan semacam wangsit atau isyarat tentang masa depan dari aliran kepercayaan mereka LM Yang Kau diramalkan akan menjadi besar dan ternama bila dapat menarik seorang pemuda yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan orang yang memperoleh tugas untuk mencari pemuda tersebut adalah Toat Beng Jin. Kemudian ternyata pemuda yang mempunyai ciri-ciri tertentu itu mereka temukan dalam diri Chin Yang Kun. Tapi ternyata tidak mudah untuk membawa Chin Yang Kun ke gedung pusat mereka. Maka setelah kini secara kebetulan Toat Beng Jin dapat menemukan Chin Yang Kun di kota itu tak mungkin rasanya dia menyanyiakan kesempatan tersebut. Dengan segala macam care pemuda itu harus dapat dibawa ke gedung pusat Im Yang Kau. Oleh karena itu dengan tutur kata yang halus dan menarik Toat Beng Jin berusaha membujuk Chin Yang Kun. Yang Hyante, kau jangan buru-buru marah dahulu. Sama sekali aku tak bermaksud untuk bergurau denganmu, apalagi mencoba menghalang-halangi urusan dan kesibukanmu. Aku orang tua ini benar-benar tidak berani. Sungguh. Aku bermaksud baik kepadamu. Mumpung kau berada di sini, aku ingin mengundangmu ke tempatku, itu saja. Tapi, mana aku berani menjadi saksi segala Chin Yang Kun masih berusaha untuk menggelak? Hei tanda tanya. Apa salahnya untuk menjadi saksi? Bukankah saksi itu merupakan jabatan yang baik? Kalau Toat Beng Jin tadi ingin mengangkatmu sebagai saksi dalam pertemuan kita ini, hal itu karena dia sangat menghormatimu. Maka kau tak usah berbelit-belit. Mau tidak kau dihormati Toat Beng Jin? Kalau tidak mau, ya, silahkan pergi. Habis perkara tiba-tiba Pot Cheng Lilo Jin menyahut dengan suara agak penasaran. Orang tua ini memang paling tidak suka sesuatu yang berbau sungkan-sungkan. Wah, ini, ini, pemuda itu tak bisa menjawab atau berdalih lagi. Sudahlah, kita tak usah berdebat lebih lanjut. Marilah kita sekarang berangkat saja ke gedung pertemuan itu. Silahkan, yang hianti Toat Beng Jin cepat menengahi. Demikianlah, Chin Yang Kun terpaksa tidak dapat menolak lagi. Dengan perasaan yang kurang enak dia mengikuti langkah jago-jago silap dari ketiga aliran kepercayaan itu. Meskipun merasa kepandainya tidak akan kalah oleh mereka, tapi sebagai seorang pemuda yang belum mempunyai banyak pengalaman, yang secara tiba-tiba harus berkumpul dengan tokoh-tokoh angkatan tua yang sakti dan ternama, apalagi mereka sangat dihormati serta mempunyai kedudukan tinggi di dunia persilatan, Chin Yang Kun merasa kecil juga di hadapan mereka. Maka pemuda itu tak bersuara sedikit pun ketika mengikuti tokoh-tokoh sakti tersebut. Seperti halnya Bong Kim Chu dan Leng Xiao yang menuntun kudanya, pemuda itu juga berjalan saja sambil memegang kendali si cahaya biru. Cuma kalau kedua tokoh mokau tersebut berjalan sambil asik bercakap-cakap, Chin Yang Kun hanya diam saja di belakang sendiri. Semuanya tidak mempedulikan orang-orang yang menoleh atau memperhatikan kedatangan mereka. Setelah berbelok-belok beberapa kali mereka sampai di sebuah gedung besar berhalaman luas. Gedung itu didirikan agak jauh menjorok ke dalam, sehingga halaman depannya yang sangat luas itu bagaikan sebuah lapangan untuk bermain kuda. Meskipun malam halaman tersebut kelihatan terang-benderang karena setiap tiga tombak dipasangi lampu minyak berukuran besar-besar. Maka dari itu kedatangan mereka segera diketahui oleh para penjaga yang berada di dalam pendapa. Para penjaga itu bergegas turun menyambut kedatangan mereka. Lo Jin Ong orang-orang itu menyapa seraya membungkukan tubuh mereka. Toat Beng Jin mengangguk, lalu memberi perintah agar melaporkan kedatangan para tamu yang dibawanya itu kepada Tai Si Ong dan para pimpinan Im Yang Kau lainnya. Tapi belum juga orang yang diperintah tersebut beranjak dari tempatnya, Tai Si Ong telah lebih dahulu muncul di atas pendapa. Kepala kuil agung itu diiringkan oleh Pang Chu Si Song Kang dan Kau Chu Si Tong Chiak, sementara di belakang mereka tampak beberapa orang tokoh Im Yang Kau yang lain. HMM, selamat datang. Selamat bertemu kembali Bing Kau Chu dan Siang Kau Tai Si dari Mokau dari atas pendapa Tai Si Ong cepat menjura untuk menyambut kedatangan tamu-tamunya itu. Mari, silahkan duduk. Shin Yang Kun memberikan kudanya kepada seorang penjaga, lalu ikut pula naik ke atas pendapa. Dengan perasaan kagum matanya memandang bangunan yang luas, anggun dan sangat indah itu. Di mana-mana dipasang gambar-gambar dan hiasan yang sangat indah dan menarik, sementara di tengah-tengah ruangan berdiri sebuah patung besar dari batu pualam yang dikelilingi oleh patung-patung kecil dalam sikap menyembah. Dan dari lantai pendapa, kumpulan patung tersebut dibatasi oleh kolam kecil dengan air yang sangat jernih. Puluhan ikan emas tampak berenang kian kemari di dalamnya. Hei, yang hian terupanya. Selamat bertemu kembali kau cu si tong ciak berseru nyaring begitu melihat Shin Yang Kun. Hahaha, kau tidak menyangkanya, bukan Toat Beng. Jin tertawa gembira melihat kekagetan kau cu si tong ciak. Kemudian setelah semua tamu disambut dan dipersilakan duduk oleh Tai Si Ong dengan baik, Toat Beng Jin bergegas memperkenalkan Shin Yang Kun kepada teman-temannya. Dengan bangga orang tua itu menunjukkan kepada Tai Si Ong dan Pang Cu Si Song Kang, siapakah sebenarnya pemuda yang kini ikut bersamanya itu. Ah, saudara yang sungguh gembira sekali kami semua dapat berkenalan denganmu. Sudah lama Lo Jin Ong bercerita tentang engkau. Hahaha, silahkan duduk. Maafkanlah kalau penyambutan kami kurang berkenan di hatimu, Tai Si Ong cepat berdiri kembali untuk memberi penghormatan kepada Shin Yang Kun. Tentu saja sambutan kepala kuil agung yang tak disangka-sangkanya itu semakin tidak mengenakan hati Shin Yang Kun. Pemuda itu benar-benar tidak mengira kalau dirinya yang kecil dan tak punya nama itu akan memperoleh perhatian dan sambutan yang ramah dari tokoh-tokoh ternama dan terhormat seperti Tai Si Ong dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih pemuda itu berkata seraya menjura dalam-dalam. Saking canggungnya pemuda itu malah tak bisa berkata apa-apa selain menyatakan rasa terima kasihnya. Sebaliknya penghormatan dan perhatian yang terlalu berlebih-lebihan itu benar-benar sangat mengherankan para tamu yang lain. Bong Kim Chu saling memandang dengan kawannya, Leng Xiao, sementara Pot Cheng Lilo Jin yang selalu acuh-ta'acuh itu hanya melonggo menyaksikan kejadian itu. Hei, hei, Tai Si Ong, bagaimana? Jadi berlangsung atau tidak pertemuan kita ini Pot Cheng Lilo Jin tiba-tiba berteriak. Kalau tidak jadi, aku mau pulang saja. Oh haha, Bing Kau Chu, maafkanlah kami. Hahaha, silahkan duduk. Silahkan duduk toat Beng Jin cepat menahan orang tua ini. Semuanya tersenyum melihat adegan itu. Tidak terkecuali Bong Kim Chu dan Leng Xiao. Kedua tokoh Mokau itu pura-pura mengelus kumis dan jenggotnya untuk menutupi senyum mereka. Sebagai sesama tokoh angkatan tua mereka takut dianggap bersikap kurang sopan terhadap Pot Cheng Lilo Jin. Tetapi orang yang bersangkutan ternyata tidak ambil pusing kepada orang-orang di sekitarnya. Sambil duduk kembali di kursinya orang tua itu masih mengomel juga. Habis, sedari tadi cuma omong saja. Minuman pun juga tak kunjung keluar. Bagaimana tamu menjadi kerasan di sini? Wah, Kau Chu benar. Sungguh pikun benar aku ini, hahaha. Hei, penjaga. Suruh pelayan cepat-cepat menghidangkan minuman dan makanan. Cepat Pang Cu Si Song Kang menoleh dan berteriak ke arah penjaga yang berdiri di belakang kursinya. Penjaga itu berlari masuk dan sekejap kemudian beberapa orang pelayan telah keluar membawa nampan berisi makanan dan minuman. Dengan cekatan mereka menaruh isi nampan. Mereka tersebut di atas meja. Dan tanpa malu-malu atau sungkan-sungkan lagi Pot Cheng Li Lo Jin segera menyambar poci arak yang ada di depannya, terus meminumnya sampai habis. Hahaha, beginilah seharusnya tuan yang baik, kata orang tua itu gembira. Lalu tanpa mempedulikan tanggapan atau komentar dari orang-orang yang berada di sekelilingnya orang tua itu menyambar lagi poci arak yang berada di depan Leng Siau. Yang lain hanya tersenyum maklum memandang olah ketua bingkau yang urakan dan ugal-ugalan itu. Mereka tak bisa marah atau merasa tersinggung, karena memang demikianlah watak dan sifat Pot Cheng Li Lo Jin. Bong Tai Si, Leng Tai Si dan Yang Si Chu. Silahkan minum untuk menyingkirkan rasa kikuk mereka. Tai Si Ong segera mempersilahkan tamu-tamunya yang lain untuk menikmati sajian di atas meja. Di depan Leng Siau segera diletakkan sebuah poci arak yang baru. Demikianlah, mereka makan dan minum dengan gembira dan meriah. Semuanya seperti sudah melupakan pertikaian yang terjadi di antara para anggota aliran mereka. Mereka saling berbicara satu sama lain baik tentang hal-hal yang terjadi di dunia Kang Ong maupun tentang perselisihan-perselisihan di antara mereka secara bebas dan terbuka. Keparat, perutku sudah penuh sekarang. Dan sebentar lagi mataku tentu akan segera mengantuk pula. Hei, Tai Si Ong. Lekaslah kau buka saja pertemuan ini. Aku takut mataku ini takkan bisa bertahun lagi nanti, mendadak Pot Cheng Li Lo Jin membuatulah lagi. Ah, benar. Hari memang semakin bertambah malam. Kita memang harus segera menyelesaikan pokok persoalan kita, Pang Cu Si Song Kang dan Kau Cu Si Tong Chiak menyambut perkataan Pot Cheng Li Lo Jin itu hampir berbareng. Ya Toat Beng Jin juga mengangguk. Tai Si Ong, silahkan kau buka saja pembicaraan kita ini sekarang katanya lagi. Seraya menoleh ke arah kepala Kui Lagung yang duduk di sisinya. Tai Si Ong mengangguk, lalu berdiri. Dengan merangkapkan kedua belah telapak tangannya di depan dada, Tai Si Ong membungkuk kepada Bong Kim Chu dan Leng Xiao. Bong Tai Si. Leng Tai Si. Kalian berdualah sebenarnya yang mempunyai maksud mengadakan pertemuan ini. Kalianlah yang telah mengirim surat undangan itu. Kami cuma menyediakan tempat saja di sini. Tanda petik. Ucapan Tai Si Ong itu benar. Nah, lo heng, cepatlah. Kau lah yang mengirim surat kepadaku. Dan dalam surat itu, kau mengatakan bahwa kau telah menemukan sumber pertikaian di antara ketiga aliran kita. Di dalam surat itu kau malah menyebutkan pula bahwa perselisehan itu memang sengaja dibuat OIEh seseorang untuk mengeruhkan suasana di dunia Kang Ou. Nah, kata-kata yang kau tulis itu sungguh membuatku penasaran. Hatiku lantas tergelitik untuk membuktikan kata-katamu itu. Dan, itulah sebabnya sekarang aku berada di sini. Bong lo heng, ayo, lekaslah heng kau memulainya. Aku sudah tidak sabar lagi put. Cheng Li Lo Jin bangkit pula dari tempat duduknya. Hening sejenak. Semua matu tertuju ke arah Bong Kim Chu dan Leng Xiao. Dengan perasaan tegang mereka menunggu reaksi dua tokoh mokau tersebut. Dan sementara itu diam-diam Chen Yang Kun ikut menjadi tegang pula di tempat duduknya. Apalagi pemuda itu serba sedikit juga mengetahui masalah yang mereka perbincangkan. Akhirnya Bong Kim Chu bangkit pula dari kursinya. Terima kasih, terima kasih, Tai Si Ong. Lohu sendiri sebenarnya juga ingin lekas-lekas memulainya, tapi tak enak. Rasanya kalau harus menghentikan perjamuan yang meriah ini begitu saja. Hei, lihat. Semuanya sudah selesai sekarang. Tak ada yang makan atau minum lagi. Ayoh, lekaslah put. Cheng Li Lo Jin memotong dengan suara keras. Bong Kim Chu tersenyum. Baiklah. Tapi lebih dulu kami. Mohon maaf karena ketua kami tidak dapat datang di dalam pertemuan penting ini. Beliau tidak sempat kami undang atau kami beritahu tentang rencana pertemuan kita ini. Kukira semuanya sudah tahu kalau pertemuan ini kita adakan dengan sangat tergesa-gesa sekali. Coba kalau pagi tadi secara kebetulan kami tidak melihat Put Cheng Li Lo Jin di kota ini, ku kira pertemuan ini takkan bisa terlaksana. Tokoh Mo Kau itu membuka pembicaraannya. Tai Si Ong dan Put Cheng Li Lo Jin tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Keduanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh semua perkataan Bong Kim Chu tadi. Sudah berbulan-bulan aku dan Leng Tai Sih mendapat tugas dari Mo Chu, ketua aliran Mo, untuk menyelidiki perselisihan yang timbul di antara ketiga aliran kepercayaan kita. Kami berdua telah mencoba dengan segala karo untuk mencari sebab-musabab dari semua pertengkaran-pertengkaran yang timbul di antara anak buah kita. Kami berdua juga sudah menemui atau menghubungi beberapa orang tokoh yang kira-kira bisa kami ajak berdamai untuk menyelesaikan perkara ini. Di antaranya kami berdua juga telah menjumpai Toat Beng Jin dan Kau Chu Si Tong Chiak dari Im Yang Kau, lalu kami menemui Pulapot Chin Kang Chin Jin dan Put Sim Sian dari Bing Kau. Tanda petik. Hei, kalian sudah menemui Su Hengku Pulapot Cheng Li Lo Jin berseru. Bong Kim Chu mengangguk sambil tersenyum. Habis, rasanya sulit benar mencari Bing Kau Chu, Leng Xiao menjawab. Wah, aku pun juga selalu berkeliling untuk menyelidiki peristiwa ini seperti kalian, Put Cheng Li Lo Jin menjelaskan. Nah, dari pembicaraan-pembicaraan kami itu serta dari penyelidikan-penyelidikan yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa memang ada seseorang yang bermaksud untuk mengadu domba ketiga aliran kita. Orang itu bermaksud untuk menciptakan kerusuhan, keributan dan kekeruhan di dunia persilatan, agar dengan mudah ia melaksanakan niatnya. Bong Kim Chu melanjutkan keterangannya. Melaksanakan niatnya? Niat apa itu? Tai Si Ong menyela. Memberontak kepada pemerintah yang dipimpin oleh Kaisar Han. Dengan berlindung pada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di dunia Kang Ong, mereka bebas dari perhatian Kaisar Han, sehingga dengan mudah mereka menyusun kekuatan. Oh haha, bangsat. Keparat. Licik besar Put Cheng Li Lo Jin mengumpat-umpat. Lalu, apakah Bong Tai Si sudah bisa mengetahui sekarang, siapa orang yang licik dan kurang ajar itu Song Kang yang sedari tadi hanya diam saja itu tiba-tiba ikut bertanya pula. Lagi-lagi Bong Kim Chu mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Kalau aku belum yakin benar akan kebenaran. Berita itu, masakan kami berdua berani meminjam tempat. Untuk keperluan pertemuan ini. Dan kalau kami belum benar-benar siap, masakan kami berani mengundang Put Cheng Li Lo Jin pula? Hahaha. Sung Chu Si, ternyata jerih payah kami berdua selama berbulan-bulan itu memperoleh hasil juga. Bong Kim Chu menghentikan keterangannya sebentar untuk mengambil napas. Lalu. Nah, setelah kami memperoleh data-data tentang siapa orangnya yang mengadu domba kita, kami lalu mencarinya kemana-mana. Dan, beruntunglah kami ketika tanpa sengaja melihat orang itu di kota Kotin kemarin sore. Malahan secara kebetulan kami melihat juga Put Cheng Li Lo Jin di sana. Hi, kalian melihat aku di Kotin kemarin? Eh, mengapa aku tak melihat juga pada kalian dan orang itu Put Cheng Li Lo Jin memotong cerita Bong Kim Chu dengan suara kaget. Ah, selama ini Lo Jin tak pernah mempedulikan orang ataupun diri sendiri. Jangankan dengan orang yang jarang sekali berjumpa atau bahkan malah belum pernah mengenal seperti kami atau orang itu, sedangkan dengan keluarga atau kerabat sendiri saja Lo Jin hampir tak pernah peduli. Mana Lo Jin dapat melihat kami Leng Xiao tertawa sambil menjawab pertanyaan ketua bingkau tersebut? Yeaa, itulah sifatku yang paling kubenci setengah mati. Tapi rasanya sulit benar untuk mengubahnya. Bangsat. Dengan enaknya orang tua itu memaki-maki dirinya sendiri. Tak terasa semuanya tertawa melihat kelakuan Put Cheng Li Lo Jin yang konyol dan menggelikan itu. Tapi yang ditertawakan tetap saja acuh tak acuh. Kami berdua secara diam-diam lalu mengikuti orang itu, Bong Kim Chu meneruskan ceritanya. Eh, ternyata. Orang itu memasuki rumah seorang pembesar tinggi dari kota Kotin. Di dalam ruangan yang tersembunyi orang itu mengadakan pembicaraan dengan seorang iaky laki yang dipanggil dengan nama Liu Qian Bu. Semua pembicaraan mereka dapat kami dengarkan semuanya, sehingga kami berdua semakin menjadi yakin bahwa memang orang itulah yang kami cari. Eh, Bong Lo Heng. Boleh, bolehkah kami turut mengetahui juga isi dari pembicaraan orang itu? Terus terang kami juga menjadi penasaran. Kami ingin mengetahui, apa saja yang direncanakan orang itu untuk mengadu domba kita tai si ong menyela. Yee, aa, ya. Aku pun ingin tahu juga, apa saja yang dikatakan oleh bedebah licik itu put. Cheng Li Lo Jin menggeram pula. Bong Kim Chu tampak berdiam diri sebentar. Agaknya tokoh Mokau itu sedang berpikir atau sedang mengingat-ingat kembali semua pembicaraan yang didengarnya dari mulut orang yang dicurigainya itu. Baiklah akhirnya tokoh Mokau itu berkata. Mula-mula orang itu bertanya tentang pasukan yang mereka pusatkan di sekitar kota Tai Kuhan di lembah sungai Wong Ha kepada orang yang bernama Liu Qian Bu itu. Dan Liu Qian Bu itu menjawab, bahwa semua pasukan yang berada di bawah pengawasannya dalam keadaan baik, hanya saja mereka sudah tak sabar lagi untuk menunggu terlalu lama. Mereka ingin lekas-lekas bergerak ke kota Raja. Tanda petik. HMM, sungguh gawat. Masakan Hang Siang belum mencium gerakan mereka Tai Siong berdasah dengan keadaan khawatir. Saya dengar Hang Siang sudah mencium pula gerakan mereka, Toat Beng Jin menjawab. Kabarnya Hang Siang malah sudah mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk menyelidiki hal ini, termasuk pula Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Oh haha, syukurlah Tai Siong bernapas lega. Lalu, bagaimana kelanjutannya, Bong Lo Heng katanya kemudian sambil menoleh ke arah tamunya. Bong Kim Chu mengambil napas panjang. Tai Siong. Sejak semula kami berdua menyangka bahwa orang itu adalah otak dan biang keladi dari semua peristiwa ini. Tapi dugaan kami tersebut ternyata keliru. Kedua orang itu ternyata masih mempunyai seseorang pemimpin lagi. Pemimpin Put Cheng Iilo Jin menyelah. Benar. Dalam perundingan mereka itu mereka membagi tugas. Orang itu mau menghubungi semua pasukan yang sudah dapat mereka bentuk dan orang yang dipanggil Liok Jian Bu itu pergi ke pantai Laut Timur untuk menghubungi pemimpin mereka. Tampaknya mereka sudah siap untuk menyelesaikan niat mereka. Wah, gawat. Sungguh gawat Put Cheng Iilo Jin menggeram dengan suara gelisah. Bagaimanapun konyolnya orang tua ini adalah pemimpin dari sebuah aliran yang besar, sehingga sedikit banyak ia juga memikirkan para anggotanya bila terjadi peperangan. Demikianlah, aku dan Leng Tai Sih lalu memutuskan untuk menangkap saja orang itu, sementara kawannya akan kami biarkan lolos. Bong Kim Chu melanjutkan lagi. Hei. Mengapa dibiarkan lolos? Mengapa tak hendak ditangkap sekalian lagi-lagi Put Cheng Iilo Jin memotong cerita Bong Kim Chu? Wah, Liok Jian Bu itu berseragam prajurit, bagaimana mungkin kami dapat menangkapnya? Salah-salah kita akan mendapat kesukaran malah Leng Sio menjawab pertanyaan Put Cheng Iilo Jin. H.M.H. Peduli amat. Biar prajurit kalau musuh, sikat. Saja. Semuanya memandang Put Cheng Iilo Jin dengan tersenyum kecut. Tak ada gunanya berdebat dengan orang tua konyol itu. E-e-e, Bong Tai Sih. Masakan hal yang diperbincangkan oleh kedua orang itu cuma urusan. Pemberontakan dan pembagian tugas saja? A-o-yo. Ceritakanlah semuanya. Biarlah kami tahu, apa saja yang dikatakan orang licik itu tentang kita, tiba-tiba kau cuci tong ciak berseru. Ya, benar. Bong Lo Heng, ceritakanlah semuanya. Jangan dipotong-potong begitu toat Beng Jin ikut pula mendesak. Loh, aku tidak memotong-motongnya. Memang demikianlah ceritanya. Masakanku aku harus menceritakannya sampai yang sekecil-kecilnya Bong Kim Chu membantah sambil tersenyum. Ye-e-e, tapi kami memang ingin mengetahui pula semua hal yang dikatakan oleh orang itu. Bong ciak tetap juga mendesak. H-e-e-e-e-e-e-e-e. Bong Kim Chu menunduk sambil mengerutkan keningnya. Baiklah, akanku coba. Hanya saja aku mungkin sudah tidak dapat mengingat semuanya. H-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Pohyang. Pertemuan di bukit sebelah timur kota Pohyang. Tak terasa Shin yang kun bergumam perlahan. H-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Siapa dia? Yang Hyante, kau bilang apa toat Beng Jin yang duduk di dekatnya menegaskan. Oh, tidak apa-apa, pemuda itu menjawab tersipu-sipu. Toat Beng Jin mengerutkan keningnya, tapi ia tak bertanya lebih lanjut. Orang tua itu segera memandang ke arah Bong Kim Chu yang sudah meneruskan lagi ceritanya. Orang itu berkata kepada Liu Qian Bu bahwa pertemua yang mereka adakan di puncak bukit di luar kota Poh yang mengalami kegagalan. Bahkan kekuatan yang ada di tempat itu hancur bercerai-berai karena serangan bajak laut Tung Hai Tiau. Malahan katanya orang itu hampir saja mati di tangan Tung Hai Tiau dan anak buahnya. Untunglah diadapat meloloskan diri melalui jalan rahasia. Jalan rahasia Chin Yang Kun bertanya di dalam hatinya. Kalau begitu, orang yang dimaksudkan Bong Tai Sih ini tentu songbun KWI Kwasantek, sebab cuma dia yang tahu jalan rahasia di bawah tanah itu. Tapi pemuda itu tetap berdiam diri dan tak berkata apa-apa. Dibiarkannya saja tokoh Mokau itu melanjutkan ceritanya. Setelah bisa meloloskan diri dari kepungan para bajak laut, orang itu melarikan diri ke kota Yeutai. Tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li dan mereka segera terlibat dalam pertempuran yang sangat seru. Ternyata orang itu kalah sehingga ia terpaksa melarikan diri lagi. Hang Lui Kun tak mau melepaskannya, sehingga terjadilah kejar mengejari yang seru. Saking bingung dan putus asa karena tak bisa melepaskan diri dari libatan Hang Lui Kun Yap Kiong Li, orang itu nekat menerjunkan diri ke dalam jurang yang dalam. Hei! Terjun ke dalam jurang Tong Chiaq bertanya kaget. Ya, begitulah orang itu bercerita kepada Liu Kiong Bu. Bong Kim Chu mengangguk. Tapi, orang itu ternyata masih bernasib baik. Dengan kepandainya yang tinggi orang itu dapat bergantung pada sebuah akar pohon sehingga selamat. Kemudian perlahan-lahan orang itu naik ke atas kembali dan pergi ke kota Kotin. Di sana ia menemui Liu Kiong Bu dan terlihat oleh kami berdua, Bong Kim Chu mengakhiri ceritanya. Diam sesaat. Semuanya masih menantikan kelanjutan cerita itu. Tapi tampaknya Bong Kim Chu memang telah menyelesaikan ceritanya. Demikianlah. Tanda petik. Hei! Nanti dulu. Manakah kata-kata orang licik itu yang menyinggung tentang kita? Ayolah Bong Loheng, jangan membuat penasaran hati orang. Itu dosa Tong Chiaq cepat-cepat menyela dengan mulut meringis karena mendengkol. Benar. Manakah cerita itu? Wah, Bong Loheng ini memang pintar menggoda hati orang Toat Beng Jin ikut menuntut pula. Bong Tai Si. Saya kira tuntutan rekan-rekan kita ini memang benar, Tai Si Ong berkata pula dengan suara halus untuk menengahi mereka. Ceritakan saja semua pembicaraan kedua orang itu kepada kami. Terutama yang menyangkut tentang aliran kita masing-masing. Jangan hanya disingkat dengan mengatakan bahwa, Bong Tai Si semakin yakin akan keterlibatan mereka, setelah mendengar pembicaraan kedua orang itu. Tolonglah ceritakan juga pada kami, apa saja yang mereka katakan, sehingga kami juga bisa mengambil kesimpulan seperti Bong Tai Si berdua. Waduh, baiklah. Begini, Bong Kim Chu terpaksa mengalah mendengar tuntutan cuan rumah itu. Koma dalam. Pembicaraan mereka orang itu juga menegaskan bahwa gerakan mereka harus cepat-cepat dimulai sebab kalau tidak lekas-lekas dimulai, gerakan yang telah mereka persiapkan dengan matang itu tentu akan kandas di tengah jalan. Kemudian orang itu bercerita tentang usaha-usaha yang telah ditempuhnya selama ini. Mulai dari pembentukan-pembentukan pasukan di beberapa daerah, sampai dengan menghubungi pejabat-pejabat kerajaan yang sekiranya setuju dengan gerakan mereka. Termasuk di antaranya adalah Liu Qian Bu sendiri. Kemudian orang itu juga menyebutkan beberapa usaha lainnya, yaitu antara lain mencari cap. Kerajaan yang hilang, mencari harta karun mendi yang perdana menteri lisu di pantai Laut Timur dan yang terakhir adalah, mengadu domba ketiga aliran kita. Mereka ingin menciptakan ketegangan, keributan dan kekeruhan di dunia persilatan, sehingga mereka dapat dengan leluasa menjalankan rencana mereka. Nah, hal itulah yang ingin kami dengarkan, Bong Taesih, Bong Ciak menyela dengan suara gembira. Sementara itu Chin Yang Kun menjadi berdebar-debar hatinya mendengar tokoh mokau tersebut menyebut pusak kaki warganya, yaitu cap kerajaan. Hampir saja dia bertanya tentang peranan orang yang diceritakan oleh Bong Kim Chu tersebut dalam peristiwa pembantaian keluarganya. Tapi karena ragu-ragu pemuda itu tak jadi mengatakannya. Dan sementara pemuda itu menjadi ragu-ragu, Bong Kim Chu telah meneruskan ceritanya. Yang mendapatkan giliran pertama diadu domba oleh orang itu adalah aliran bingkau dan mokau. Dengan menyamar sebagai anggota aliran kami, orang itu bersama dengan kawannya yang bernama Wan Yit, menyelinap ke rumah suci aliran bingkau. Mereka berusaha menculik istri Put Cheng Lilo Jin. Hei, benarkah? Bangsat. Keparat lebelis busuk tak tahu malu. Huh, jadi orang itulah yang masuk ke rumah suci dan mau menculik istriku? Sungguh licik sekali. Di depan murid-muridku mereka mengaku sebagai anggota dari aliran mokau. Kurang aja ar-ar Put Cheng Lilo. Jin mengumpati ada habis-habisnya. Dan sekali lagi Jin yang kan dibuat kaget oleh nama yang disebutkan Bong Kim Chu. Wan It. Jadi, jadi Paman He Mo Usai Wan It itu memang benar-benar berkomplot dengan Song Bun Kwe Ikwa. Santek. Oh 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 pemuda itu berdesah lemas, wajahnya pun menjadi pucat. Perubahan wajah Jin yang kun ternyata dapat dilihat oleh Toat Beng Jin. Dengan berbisik orang tua itu mendekatkan mulutnya ke arah Jin yang kun. Yang Hiante, kau kenapakah? Mengapa wajahmu tiba-tiba memucat? Tapi Jin yang kun cepat-cepat menggeleng. Ah aku. Tidak apa-apa. Sungguh, aku tidak apa-apa. Aku cuma lelah sekali. Katanya membohong. Toat Beng Jin menatap tajam-tajam, hatinya sedikit curiga. Tetapi karena tamunya tak mau berterus terang, maka dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara itu Bong Kim Chu masih terdengar meneruskan ceritanya. Setelah berhasil mengadu domba aliran Mo Kau dan Bing Kau, orang itu lalu ganti mengadu domba aliran Mo Kau dan Im Yang Kau. Dengan menyamar sebagai Han Su Sing, yaitu kepala Kui Im Yang Kau di Bukit Delapan Dewa, orang itu datang ke gedung kami dan membunuh beberapa orang anggota Mo Kau. Dan, masalah itu menjadi semakin meruncing dengan terbunuhnya Han Su Sing di tangan Put Gi Ho dan Put Cih Tu. Toat Beng Jin menambahkan seraya menoleh ke arah Put Cheng Lilo Jin. Ya, dengan demikian komplitlah sudah rencana orang itu. Mula-mula Mo Kau dengan Bing Kau, kemudian Mo Kau dengan Im Yang Kau, lalu yang terakhir Bing Kau dengan Im Yang Kau Bong Kim Chu mengangguk. Dan ruangan itu kemudian menjadi sunyi untuk beberapa saat lamanya. Semuanya duduk terpekur di tempat masing-masing. Sinar kelegaan tampak membersit di wajah mereka. Udara persahabatan terasa menghembus kembali di hati mereka. HMM, beruntunglah kita karena Bong Tai Si dapat segera membongkar niat licik itu, sehingga suasana menjadi jernih kembali. Tapi, bagaimana dengan kelanjutan cerita itu tadi, Bong Lo Heng? Dapatkah Bong Lo Heng menangkap orang itu Tai Si Ong atau Kepala Kuil Agung Aliran Im Yang Kau tiba-tiba memecahkan kesunyian mereka? Hei, benar. Bagaimana kelanjutannya, Bong Tai Si? Cepatlah Put Cheng Li Lo Jin berseru pula. Bong Kim Chu membetulkan letak duduknya. Setelah orang itu keluar dari rumah pejabat itu, kami berdua lantas mengikutinya. Dan tampaknya orang itu tahu kalau kami ikuti. Dia berlari secepat kilat keluar kota. Terpaksa kami mengejarnya, Bong Kim Chu melanjutkan ceritanya. Dan, dengan mudah Bong Lo Heng menangkapnya. Hahaha. Siapa yang berani melawan Gin Kang? Bong Lo Heng berdua Toat Beng Jin memotong dengan tertawa. Ah, siapa bilang kami dapat menangkap dia dengan mudahnya? Kami berdua justru hampir kewalahan menghadapinya Leng Si Ong menjawab cepat. Benar. Hampir saja kami berdua tak kuasa membendung ilmu silat mayat mabuknya Bong Kim Chu menegaskan ucapan rekannya. Hei. Apa? Bangsat. Keparat. Bong Tai Si, sudah sekian lamanya kau bercerita, ternyata kau belum sekalipun menyebutnya nama orang itu. Kurang ajar, siapakah orang yang mahir ilmu silat mayat mabuk itu? Kua Eng Kiput Cheng Li Lo Jin tiba-tiba bangkit berdiri seraya mencengkeram pinggiran meja. Disebutnya ilmu silat mayat mabuk oleh Bong Kim Chu itu benar-benar mengejutkan semua orang. Pikiran mereka lantas tertuju kepada pemilik ilmu yang mahadasyat tersebut, yaitu kaum Tai Bong Pai yang diketuai oleh Kua Eng Ki. Otomatis semuanya menjadi gelisah dan berdebar-debar. Tai Bong Pai bukanlah sebuah perkumpulan sembarangan. Perkumpulan itu menyimpan banyak tokoh sakti yang mempunyai ilmu menggiriskan hati. Dan apabila untuk menebus perdamaian mereka ini, mereka harus bermusuhan dengan Tai Bong Pai, hal itu memang sungguh berat. Bong Kim Chu menundukkan kepalanya. Maafkanlah aku, karena aku sengaja menyimpan nama orang yang mengadu domba kita itu. Hal ini memang ku sengaja agar Cui tidak lekas-lekas terbakar dan menanggapi ceritaku tadi. Aku ingin agar Cui mendengarkan dan menanggapi ceritaku tadi secara wajar, tanpa dibayang-bayangi perasaan segan, marah ataupun, takut jago aliranmu kau itu menjelaskan. Lalu lanjutnya lagi, sekarang akan saya katakan, siapa sebenarnya orang yang saya ceritakan tadi. Orang itu memang datang dari Tai Bong Pai? Hah tanda tanya. Yeaa, tapi dia bukanlah Kwa Eng Ki. Dia adalah Song Bun Kwe I Kwa Santek, putera Kwa Eng Ki yang telah diusir oleh perguruannya. Tanda petik. Oh haha, lalu bagaimana dengan kelanjutan dari pertempuran Bong Lo Heng berdua itu? Dapatkah Bong Lo Heng berdua mengatasinya Tai Si Ong bertanya dengan suara tegang? Bong Kim Choo dan Leng Xiao tersenyum melihat ketegangan rekan-rekannya itu. Keduanya tidak segera menjawab pertanyaan itu. Tampaknya mereka memang sengaja menggoda orang-orang itu. Bagaimana menurut pendapat Tai Si Ong dan rekan-rekan semua? Mungkinkah kami bisa mengatasi Song Bun Kwe I yang berkepandaian tinggi itu tanya mereka malah? Loh, mana kami tahu? Bang Sat, Bong Tai Si, kau jangan menggoda kami, ya? Salah-salah bisa berkelahi kita nanti Put Cheng Li Lo Jin melotot penasaran. Wah, kami cuma ingin tahu pendapat Cui saja, tidak ada maksud-maksud yang lain. Bukankah pertemuan ini bertujuan untuk kedamaian kita? Ayoh, jangan marah, Bing Kau Chu. Tebak saja dulu TKT kita di Bong Kim Chu tertawa. Diam-diam ternyata tokoh Mungkau ini suka berkelakar pula. Wah, ini, Put Cheng Li Lo Jin menggerutu dengan wajah merah padam. HMM, bagaimana, ya Tai Si Ong ikut-ikutan menggaruk-garuk kepalanya? Anu, eh Song Kang tiba-tiba berdesah sambil menoleh ke arah Toat Beng Jin yang mahirin Cui Sui Hoat itu. Tapi orang tua yang pandai meramal itu pura-pura tidak tahu. Justru pemuda yang duduk di samping orang tua itulah yang mendadak membuka suara malah. Tentu saja Bong Tai Sih dan Leng Tai Sih dapat menundukan orang itu. Malahan tidak cuma menundukan saja, tapi, membunuhnya malah. Eh, oh, semuanya memandang Chen Yang Kun dengan dahi berkerut. Tidak terkecuali Bong Kim Chu dan Leng Xiao sendiri. Kedua tokoh Mo Kau itu menatap Chen Yang Kun dengan pandang matu kaget. Eh, Saudara Yang, apakah kau menyaksikan sendiri pertempuran kami kemarin itu? Bong Kim Chu bertanya dengan pandang matu menyelidik. Tidak pemuda itu menjawab tegas. Lalu, bagaimana Saudara Yang tahu Leng Xiao mengejar? Chen Yang Kun menatap Leng Xiao dan Bong Kim Chu beberapa saat lamanya, membuat kedua tokoh aliran Mo Kau berkepandaian tinggi itu sedikit bergetar hatinya. Matu itu mencorong menyilaukan seperti matu seekor naga dalam kegelapan. Xiao Pe hanya menebak saja, akhirnya pemuda itu memberikan jawabannya. Sementara itu semuanya menjadi kaget mendengar pengakuan Bong Kim Chu tentang terbunuhnya tokoh Tai Bong Pai tersebut. Semuanya mengawasi Bong Kim Chu, Leng Xiao dan Chen Yang Kun berganti-ganti. Jadi, orang itu telah terbunuh di tangan Bong Tai Si berdua Tai Si Ong bertanya. Benar. Tapi, sebentar Bong Kim Chu menjawab, Eh, Saudara Yang. Coba tebak lagi. Bagaimana kira-kira orang itu dapat kami tundukkan? Chen Yang Kun melirik ke arah Toat Beng Jin, lalu menundukkan mukanya. Sambil menghelana pasien menjawab, Bong Tai Si, Xiao Te sudah beberapa kali bertemu dengan Song Bun Kwei itu. Malahan yang terakhir Xiao Te melihat pertempurannya melawan Tung Hai Tiao dan Tung Hai Nung Jin di bukit sebelah timur poh yang itu. Oh haha, jadi saudara yang juga berada di bukit yang diceritakannya itu Leng Xiao memotong. Chen Yang Kun mengangguk. Benar. Oleh sebab itu Xiao Te benar-benar tahu sampai di mana kesaktian iblis Tai Bong Pai itu. Ilmunya bermacam-macam dan hebat-hebat, Sampai tokoh-tokoh ternama seperti Tung Hai Tiao dan Tung Hai Nung Jin itu pun tak kuasa berbuat apa-apa terhadapnya, Padahal mereka mengeroyuknya. Semuanya mengangguk-anggukan kepalanya. Semuanya mengakui kebenaran kata-kata yang diucapkan oleh pemuda itu. Meskipun beberapa orang di antara mereka belum pernah bertemu dengan orang itu, Tapi nama dan gelar Song Bun Kwe I Kwasantek telah lama mereka dengar. Kalau demikian halnya, mengapa saudara yang masih juga menebak bahwa kami berdua dapat membunuhnya? Apakah saudara yang beranggapan bahwa kepandayan kami ini jauh lebih tinggi daripada kepandayan Tung Hai Tiao dan Tung Hai Nung Jin Leng Xiao bertanya sedikit penasaran? Ahaha, itu cuma karena kebetulan saja. Pagi tadi Xiao Te melihat dua orang anak buah Song Bun Kwe I di rumah makan. Dari pembicaraan mereka Xiao Te mendengar berita bahwa Song Bun Kwe I telah mati. Hanya sayang mereka tidak menyebutkan bagaimana orang itu mati dan siapakah pembunuhnya. Semula Xiao Te menyangka Tung Hai Tiao dan Tung Hai Nung Jin itulah yang membunuhnya. Tapi mendengar cerita Bong Tae Sih tadi, bahwa Song Bun Kwe I dapat meloloskan diri melalui pintu rahasia, Xiao Te segera menyadari bahwa dugaan tersebut ternyata salah. Maka begitu Bong Tae Sih mengatakan mau menangkap Song Bun Kwe I Kwasantek, Xiao Te segera menduga-duga bahwa Bong Tae Sih berdualah yang telah membunuh orang itu. Eh, kenapa begitu Bong Kim Chu mendesak? Sulit sekali kalau orang mau menangkap Song Bun Kwe I, karena selain berilmu silat tinggi orang itu mengenakan. Kim Poh San. Satu-satunya jalan cuma membunuhnya. Hei, saudara yang tahu tentang baju mustika itu Bong Kim Chu dan Leng Xiao kini benar-benar terperanjat. Tampaknya kedua tokoh Mokaw itu memang bermaksud untuk merahasiakan penemuan mereka itu. Itulah sebabnya mereka selalu mendesak sambil menyelidiki, sampai di mana pengetahuan Xin Yang Kun perihal kematian Song Bun Kwe I. Tak mereka sangka pemuda itu tahu belaka tentang baju mustika tersebut. Ah, baju itu sebenarnya adalah kepunyaan Tung Hai Tiao yang diberikan kepada putrinya, Tiao Li Ing tapi dengan segala kelicikannya Song Bun Kwe I berhasil merampasnya. Tanda petik. Xin Yang Kun menerangkan. Ya, ya, B benar. Baju itu sekarang memang kami simpan. Akan kami serahkan nanti kepada Moku kami, akhirnya Bong Kim Chu berdesah perlahan. Put Cheng Li Lo Jin, Tai Siong dan yang lain-lain terdiam saja bagai patung di tempat masing-masing. Mereka menatap Bong Kim Chu, Leng Xiao dan Xin Yang Kun berganti-ganti sambil mendengarkan percakapan tokoh Mokaw tersebut dengan Xin Yang Kun. Mereka baru sadar akan ketermanguan mereka tatkala melihat percakapan itu berhenti. Tong Chiak yang duduk di sebelah Bong Kim Chu terdengar menghela nafas. Lalu apa yang kau perbuat dengan mayat Song Bun Kwe I itu, Bong Lo Heng tanyanya perlahan. Kami menguburkannya di pinggir hutan, Bong Kim Chu menjawab. Lalu katanya Iagi. Setelah itu kami berdua kembali ke Kotin. Kami bermaksud menemui Put Cheng Li Lo Jin untuk cepat-cepat membicarakan persoalan ini, tapi sayang sekali Put Cheng Li Lo Jin telah pergi meninggalkan kota itu. Kami lalu bergegas mencarinya ke kota Yeutai. Tapi kami juga tak menjumpainya di sana. Tanda petik. Aku memang langsung ke kota ini dan tak singgah kemana-mana. Put Cheng Li Lo Jin menyaut. Yeaa, dan hal itu justru sangat kebetulan bagi kami. Kota Sin yang merupakan pusat aliran LM Yang Kau sehingga dengan demikian kami malahan bisa mengadakan pertemuan di antara ketiga aliran sekaligus. Demikianlah, kami lalu menghubungi Taisi Ong dan Put Cheng Li Lo Jin melalui surat. Kami paparkan semua maksud dan rencana kami untuk mengadakan pertemuan di antara ketiga aliran kita, agar perselisihan yang terjadi cepat-cepat dapat diselamatkan dan tidak berlarut-larut. Dan maksud Bong Lo Heng ini ternyata benar-benar berhasil. Malam ini semua telah berkumpul dalam kedamaian. Perselisihan telah terhapus dengan terbongkarnya siasat adu domba Song Bun Kwe I Kwa Santek itu, Taisi Ong cepat-cepat memberi komentar. Hanya saja, kita masing-masing harus lekas-lekas memberi tahu kepada anggota kita tentang hal ini, agar pertumpahan darah segera dihentikan, Pang Cu Si Song Keng menambahkan. Benar, hahaha. Tapi sebelum kita berpisah, marilah kita berpesta lagi menghabiskan hidangan ini. Kita rayakan persahabatan kita Put Chengli Lo Jin berseru pula dengan suara gembira. Baik. Tapi hidangan ini harus ditambah lagi. Hei, penjaga. Panggil pelayan, supaya menambah lagi hidangan sebanyak-banyaknya. Toat Beng Jin berteriak ke arah penjaga. Baik. Lo Jin Ong tanda seru penjaga itu mengangguk lalu berlari ke dalam. Demikianlah, sebentar kemudian ruangan itu menjadi riuh oleh gelak tertawa. Mereka benar-benar merayakan perdamaian mereka kembali. Semuanya mengacungkan jempol dan menyatakan perasaan kagum. Mereka terhadap usaha Bong Kim Chu dan Leng Xiao demi terciptanya perdamaian di antara mereka. Sementara semuanya bergembira dengan makan dan minum, tiba-tiba penjaga yang diperintah oleh Toat Beng Jin tadi berbisik kepada orang tua itu. Lo Jin Ong. Tampaknya ada suatu kejadian yang menggegerkan para prajurit pendatang dari kota raja itu. Mereka kelihatan sibuk sekali. Semuanya berlarian dan berkumpul di rumah penginapan itu dengan persenjataan lengkap. Tanda petik. Apa? Para prajurit itu, eh, kau tahu apa sebabnya Toat Beng Jin menjadi kaget juga. Orang tua itu khawatir pemberontak telah memasuki kota. Katanya, katanya pemimpin mereka telah tertangkap oleh pasukan pemberontak yang bersembunyi di bukit sebelah utara kota ini. Hah tanda tanya. Apa tiba-tiba Chin Yang Kun yang berada di sebelah Toat Beng Jin melompat kaget. Otomatis tangan pemuda itu menyambar leher baju penjaga tersebut dan menjengkeramnya. Hah ha kakaha penjaga itu tercekik. Apa yang kau katakan tadi? Li Uciang Kun tertangkap pemberontak? Hah kakaha. Sa, saya tak tahu. Yang ku, ku dengar, hek, cuma pemimpinnya. Saya tak, tak tahu namanya. Penjaga itu menjawab ketakutan. Itu sama saja. Pemimpin mereka memang Li Uciang Kun Chin Yang Kun berteriak sambil melepaskan pegangannya, sehingga penjaga itu hampir jatuh. Tentu saja semuanya menjadi kaget melihat peristiwa yang sangat mendadak itu. Dengan pandang mata penuh pertanyaan mereka menatap Chin Yang Kun yang mukanya putih-pucat itu. Yang Hyante, kau tenanglah kenapa kau ini sebenarnya Toat Beng Jin cepat merangkul pundak Chin Yang Kun dan berkata halus. Dengan gelisah pemuda itu melepaskan diri dari pelukan Toat Beng Jin. Maaf, Li Uciang Puang, Siaw Teh harus cepat-cepat kembali. Tolong perintahkan kepada penjaga agar supaya mengambilkan kudaku, sebab Siaw Teh ingin segera membuktikan kebenaran berita ini, pemuda itu berkata terengah-engah. Toat Beng Jin mengangkuk dan memberi isyarat kepada penjaga yang dicengkeram lehernya oleh Chin Yang Kun tadi agar melaksanakan perintah pemuda tersebut. Lalu dengan hati-hati orang tua itu bertanya kepada Chin Yang Kun. Yang Hyante sementara penjaga itu mengeluarkan kudamu, bolahkah aku bertanya sedikit padamu? Chin Yang Kun menatap Toat Beng Jin dengan sikap ragu-ragu, lalu mengangkuk. Silahkan katanya seret. Begini, Yang Hyante, mengapa kau lantas kelihatan gelisah dan khawatir begitu mendengar berita tertangkapnya pemimpin para prajurit pendatang dari kota raja itu? Apakah engkau mempunyai hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang itu? Orang tua itu bertanya dengan hati-hati. Benar, Lo Chiang Puang, Chin Yang Kun cepat-cepat mengiakan. Pemimpin para prajurit yang datang dari kota raja itu adalah Li Uciang Kun atau Li Utewei Ako, kakak angkatku. Oho, begitu. Nah, itu diakudamu Toat Beng Jin menunjuk ke arah halaman. Silahkanlah. Kami tak bisa menahan lagi kalau begini. Sebenarnya kami ingin berbicara. Panjang lebar denganmu, tapi, tak apalah. Besok masih banyak kesempatan lagi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas perjamuan ini, Siao Te mohon diri. Setelah berpamitan kepada semua orang, Chin Yang Kun melompat ke atas punggung si cahaya biru dan selanjutnya berlari keluar dari gedung pusat aliran Im Yang Kau itu. Di jalan-jalan ia masih melihat adanya kesibukan luar biasa dari para prajurit itu. Banyak di antaranya yang masih berjalan atau berlari-lari dengan tergesa-gesa menuju ke rumah makan itu. Dan dari jauh juga masih terdengar suara terompet sayup-sayup ditiup orang. Chin Yang Kun terperanjat ketika melihat jalan besar di depan rumah makan itu telah penuh dengan prajurit. Mereka telah berbaris rapi dan siap untuk berangkat ke Medan Laga. Belasan orang prajurit tampak membawa obor-obor besar untuk menerangi tempat itu. Sementara itu para perwiranya juga telah siap siaga di atas punggung kuda mereka masing-masing. Chin Yang Kun cepat menerobos kumpulan prajurit itu dan mencari siang kean siang kun di halaman rumah penginapan. Dan begitu melihat perwira itu turun dari tangga depan, Chin Yang Kun segera menyongsongnya. Siang kean siang kun teriaknya memanggil. Perwira itu terkejut. Hai, saudara yang sambutnya dengan keras pula. Chin Yang Kun bergegas melompat turun, lalu berlari menghampiri perwira itu. Siang kean siang kun, apakah yang terjadi pemuda itu segera mendesak dengan pertanyaannya, sehingga siang kean siang kun menjadi gugup pula jadinya. Saudara yang, anu, hang siang tertangkap, eh. Maksudku liu, liu siang kun, ahaha perwira itu menjadi gagap. Hei, siang kean siang kun, katakan yang benar. Hang, siang atau liu tua kocin yang kun berteriak tegang seraya memegangi tangan siang kean siang kun rat-rat. Anu, eh, keduanya. Ya, ya, keduanya tertangkap. Pasukan pemberontak saking gugupnya perwira itu menjawab saja sekenanya. Oh, pemuda itu menjadi lemas tubuhnya. Siang kean siang kun, seluruh pasukan telah siap untuk diberangkatkan. Tiba-tiba seorang perwira muda melapor kepada siang kean siang kun. Bagus. Matikan obor-obor itu. Kita berjalan tanpa penerangan lampu, siang kean siang kun menjawab sambil melambaikan tangannya. Siang kun, kau, kau mau berangkat kemana? Siang kun mengangkat kepalanya dengan kaget. Menolong hang siang siang kun menjawab seraya melompat ke punggung kudanya. Ayoh, kita berangkat. Hei, siang kean siang kun, saya ikut. Aku pun juga harus menolong liut tewei aku chen yang kun berteriak, kemudian melompat pula ke punggung cahaya biru. Beberapa orang prajurit pengawal berusaha menghalang-halangi ketika pemuda dengan kudanya hendak mendekati siang kean siang kun. Tapi perwira tinggi itu segera melarang mereka. Biarkan pemuda itu berada bersamaku. Bentaknya. Demikianlah, hanya dengan penerangan sinar bintang-bintang di langit, pasukan itu merayap perlahan meninggalkan. Kota sin yang berap langkah mereka gemuruh mengecutkan hati para penduduk yang mereka iewati. Pasukan itu keluar dari pintu kota sebelah utara, kemudian menerobos kegelapan malam, menuju ke perbukitan yang menjulang tinggi di utara. Siang kun, bagaimanakah peristiwanya sehingga Hang Siang dan Li Utewe Ako sampai tertangkap oleh pasukan pemberontak itu? Bukankah Hang Siang dan Li Utewe Ako itu membawa pasukan yang sangat kuat? Sin yang kun mendekatkan kudanya ke arah siang kean siang kun, lalu bertanya perlahan. Entahlah, saudara yang perwira itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba saja tadi ada seorang perwira yang pulang ke kota sendirian dan melapor kepadaku perihal keadaan Hang Siang. Katanya Hang Siang dan seluruh pasukannya terjebak di sebuah jurang paling dalam sehingga Hang Siang. Hang Siang tertangkap. Oh haha, lalu. Iya lu bagaimana dengan Li Utewe Ako Entah? Kukira, kukira dia juga tertangkap pula seperti Hang Siang. HMMM Hachin yang kun menggeram. Dua telapak tangannya terkepal rat-rat. Sementara itu malam semakin larut juga. Dinginnya bukan kepalang. Tapi biarpun begitu keringat masih juga mengalir di setiap tubuh para para jurid itu. Dengan semangat meluap mereka terus berjalan, mendaki daerah perbukitan yang jarang diinjak oleh manusia itu. Mereka berderak menuju ke jurang, di mana Hang Siang dan seluruh pasukannya terperangkap. Dan para para jurid itu semakin menjadi tidak sabar pula ketika sayut-sayut mulai terdengar suara pertempuran di kejauhan. Selangkah demi selangkah mereka mulai berlari-lari kecil menuruni lereng-lereng bukit yang berliku-liku itu. Dari kejauhan mereka seperti barisan semut yang melingkar-lingkar menuju ke liangnya. Awai-a-as. Jangan keluar dari barisan para perwira berteriak mengatur anak buah mereka sendiri-sendiri. Chin yang kun menjadi tegang pula hatinya. Tak terasa makin lama kudanya berlari semakin cepat sehingga meninggalkan kuda siang ke Anci yang kun. Saudara yang, hati-hati. Kau jangan keluar dari iring-iringan ini. Salah-salah kau dikira musuh nanti siang ke Anci yang kun berteriak. Tapi pemuda itu sudah tidak mempedulikan seruan tersebut. Kekhawatirannya terhadap liu tewe akunya membuat pemuda itu sudah tidak sabar lagi untuk segera tiba di jurang itu. Siang ke Anci yang kun maaf, aku pergi mendahului. Begitulah, pemuda itu segera memacu si cahaya biru. Beberapa orang perwira menoleh dan mengerutkan keningnya ketika pemuda itu berderap melewati mereka. Meskipun demikian mereka tak berbicara apa-apa, karena mereka tahu bahwa pemuda itu adalah sahabat siang ke Anci yang kun, komandan mereka. Dengan pedoman suara pertempuran yang sayup-sayup terdengar oleh telinganya, siang kun menuju ke jurang yang dimaksudkan itu. Beberapa kali kudanya hampir terperosok ke dalam lubang atau jurang-jurang kecil yang tertutup oleh semak-semak perdu di atasnya. Untunglah si cahaya biru itu benar-benar kuda mustika yang jarang terdapat di dunia. Selain mempunyai firasat dan perasaan yang sangat peka, kuda itu juga mempunyai mati yang tajam dan awas luar biasa. Hampir seperti tidak pernah diperintah lagi, kuda itu mencari jalan sendiri menuju ke tempat pertempuran itu. Cahaya biru, kau benar-benar kuda yang sangat hebat. Aku sungguh bangga sekali kepada Mucin Yang Kun merangkul leher kuda itu sambil memuji dengan suara manis. Cahaya biru mendongakan kepalanya tinggi-tinggi ke udara dan meringkik gembira. Kuda itu lalu bergerak semakin lincah dan gesit. Ia seperti tahu akan pujian yang diterimanya, sehingga celah-celah parit yang lebar pun dilompatinya pula. Hei! Hei! Penanglah, cahaya biru. Berhati-hatilah. Kita tak perlu terlalu tergesa-gesa akhirnya malah Cien Yang Kun yang menjadi ketakutan karena keberanian kuda itu. Suara pertempuran itu semakin riuh dan nyaring terdengar oleh telinga Cien Yang Kun. Dan beberapa saat kemudian dibu tampak mengepul di kejauhan, dan hal itu berarti bahwa medan pertempuran telah berada di depan mata. Cien Yang Kun segera mencari tempat yang baik dan terlindung untuk melihat pertempuran itu. Dipanjatnya sebuah dataran yang agak tinggi untuk mendekati tempat tersebut. Dan selanjutnya, apa yang dilihat kemudian oleh pemuda itu benar-benar sangat menggetarkan hatinya. Di bawah tebing yang diinjaknya itu ternyata mengangas sebuah jurang yang kira-kira ada dua puluhan tombak dalamnya. Sebuah jurang buntu, di mana seluruh sisi-sisinya adalah tebing terjal yang sangat tinggi dan tak mungkin didaki oleh manusia biasa. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu sebuah celah sempit selebar dua atau tiga tombak. Tapi bukan jurang buntu itu yang menggetarkan hati Cien Yang Kun, melainkan pertempuran teru yang terjadi di dalamnya lah yang membuatnya tegang bukan main. Tampak dengan jelas oleh pemuda itu sebuah pertempuran brutal dan kasar dalam jumlah yang sangat besar. Kedua belah pihak sudah berbaur menjadi satu, sehingga dalam keremangan malam sungguh sukar membedakan lawan dan kawan. Meskipun demikian, dari tempatnya berdiri Cien Yang Kun dapat dengan jelas melihat mereka. Dengan mudah pemuda itu membedakan antara pasukan kerajaan dan pasukan pemerontak. Pasukan kerajaan yang tadi sore dilihatnya menyeberang jalan raya, kini kelihatan tinggal separuhnya saja. Meskipun begitu mereka tetap bertempur dengan semangat tinggi. Mereka tetap mempertahankan bendera dan panji-panji yang mereka bawa. Desakan musuh yang tiga kali lipat jumlahnya itu benar-benar tidak mempengaruhi keberanian mereka. Mereka tetap bertahan biarpun korban semakin banyak berjatuhan di pihaknya. Sebaliknya, pasukan pemberontak yang ternyata terdiri dari suku-suku liar itu bertempur dengan kasar dan kejam. Mereka bertempur dan berkelahi seperti orang gila yang mengamuk di tengah-tengah pasar. Ganas, keji dan sadis luar biasa. Pasukan kerajaan itu benar-benar dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Tampaknya saat kehancuran mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Sementara itu bala bantuan yang dibawa oleh si yang keanci yang kun belum juga terdengar kedatangannya. Si yang kun menjadi gelisah dan tegang bukan main. Dengan gugup pemuda itu mencari-cari liut tewe akonya di antara ribuan orang yang bertempur mengadu jiwa tersebut. Tapi pekerjaan itu sungguh sulit bukan kepalang, rasa-rasanya seperti mencari sebatang jerum di antara tumpukan jerami yang berserakan. Bagaimana ini? Adakah yang harus kulakukan? Apakah-apakah aku harus terjun pula ke dalam peperangan? Itu? Tapi, rasanya akan i-e-bi sulit lagi mencari seseorang di dalam suasana yang ribut seperti itu. HMM. Eh, apakah itu? Tiba-tiba Shin Yang Kun melihat sesuatu yang aneh akan sesuatu yang lebih dalam arna pertempuran itu. Di bagian belakang dari arna pertempuran itu, yaitu persis di bawah. Tebing yang diinjaknya, pemuda itu melihat bendera Hong Tian Iyong Chu berkibar di atas kereta perang. Dan kereta itu sudah tidak ada kodanya lagi. Meskipun demikian kereta itu tampak dijaga dan dipertahankan oleh 30 atau 40 prajurit pengawal secara mati-matian. Mereka membentuk semacam perisai bersap-sap di sekeliling kereta itu. Oh, kalau tak salah itu adalah kereta Hong Xiang. Tampaknya kaisar itu belum tertangkap seperti yang dikabarkan oleh perwira yang dapat meloloskan diri dari kepungan itu. HMM, kalau begitu liu tewe aku tentu juga masih selamat pula. Sebagai seorang perwira tinggi yang bertanggung jawab dia tentu tak pernah lepas dari sisi baginda. Tanda petik. Berpikir tentang kemungkinan dan harapan seperti itu, Shin Yang Kun menjadi semakin tegang dan gelisah sekali. Sekali lagi di jenguknya tebing curam di bawahnya. Wah tebing ini luar biasa terjal dan tingginya. Sayang, aku tak mempunyai ilmu cecak merayap, sehingga aku tak bisa merayap seperti cecak ke bawah. Dengan liong cu ikan, jari-jariku memang bisa melubangi dinding-dinding batu keras itu, tapi kalau harus menggendongi utwe aku ke atas nanti, rasa-rasanya aku takkan sanggup lagi titik. Bagaimana ini? Di dalam kebingungannya tiba-tiba pemuda itu teringat bahwa sebagai kuda perang si cahaya biru itu juga diperlengkapi dengan gulungan tali pula di peiananya. Ah, benar. Mengapa aku tak ingat lagi desahnya gembira? Lalu dengan cekatan pemuda itu mengambilnya. Dicarinya sebatang pohon yang sekiranya kuat menahan berat badannya nanti, kemudian tali itu diikatkannya ke sana. Setelah itu tanpa membuang-buang waktu lagi Chin Yang Kun melorot turun dengan cepat. Sesekali pemuda itu mencengkeram dinding batu dengan liong cu ikangnya, untuk menahan agar tubuhnya yang bergantung itu tidak berputar-putar dan terayun-ayun ke sana kemari. Saking gelisah dan tegangnya melihat keadaan yang semakin memburuk di pihak para prajurit yang melindungi kereta itu, Chin Yang Kun meluncur turun bagai anak panah cepatnya. Pemuda itu tidak menyadari kalau ujung tali yang dipegangnya itu ternyata tidak cukup untuk mencapai dasar jurang. Dan pemuda itu baru menyadari kecerobohannya ketika secara mendadak tubuhnya melayang turun tanpa pegangan lagi. Chin Yang Kun menjadi gugup. Otomatis tubuhnya bersiap-siaga dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Dan untung juga bagi pemuda itu, karena dasar jurang itu hanya tinggal beberapa tombak saja lagi. Meskipun demikian, ketika kaki pemuda itu meluncur menghantam atap kereta, kereta itu berderak hancur berkeping-keping. Berak-a-a-a-ak. Untuk sekejap pertempuran di sekitar kereta itu berhenti dengan mendadak. Terjunya Chin Yang Kun dari atas, yang kemudian menyebabkan hancurnya kereta perang yang dipertahankan secara mati-matian oleh para prajurit itu sungguh sangat mengagetkan dan mengejutkan semua orang. Selamat menikmati.